Musim kemarau telah memicu kenaikan harga sejumlah sayur dan daging di pasar tradisional di kota Sintang. Tak hanya itu suhu udara dan keterbatasan air di musim kemarau ini juga telah membuat kualitas sayur menjadi menurun. Hal ini seperti yang terlihat di pasar pagi kota Sintang. Di pasar tersebut kenaikan harga diantaranya terjadi pada cabai merah Rp80.000 per kilo, cabai hijau Rp65.000 per kilo, dan timun Rp16.000 per kilo. Khusus untuk daging ayam mencapai Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilo. Sedangkan sayuran yang harganya stabil seperti tomat dengan harga Rp10.000 per kilo, kentang dengan harga Rp16.000 per kilo. Tresya selaku penjual sayur di pasar mengatakan, karena kemarau harga cabai menjelang naik, yang lain masih stabil seperti tomat dan kentang. menjelang naik, yang lain masih stabil. Kalau naik untuk cabai kira-kira berapa bu per kilo? Yang merah Rp80.000. Yang merah Rp80.000. Yang hijau Rp65.000. Rp65.000 ya, untuk per kilonya ya. Iya, Rp65.000. Kalau yang stabil apa ya? Yang stabil untuk tomat. Tomat? Tomat berapa per kilonya? Tomat yang stabil itu Rp10.000 sekilo. Rp10.000 ya per kilo ya. Kalau untuk kentang bu? Kentang stabil juga. Kentang berapa per kilonya? Rp16.000. Rp16.000 ya, oh berarti tidak ada yang naik-naik gitu. Yang cuma yang naik, berarti cuma cabai ya? Cabai dengan timun. Timun, timun. Oh, itu berapa per kilonya? Timun mahal dek, modalnya ada Rp16.000. Rp16.000 ya? Oh berarti naik ya, gara-gara kemarau ini. Gara-gara kemarau itu bukan apa, turun naik, turun naik. Iya. Muhammad Jafar selaku penjual daging ayam juga mengatakan, setelah mulai musim kemarau, ada kenaikan harganya sekitar Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilo. Uci Sintang TV melaporkan.